Di video ini, saya akan mengganti harddisk laptop jadul ke SSD dan menginstall Linux. Pertama, buka tepat harddisk. Tarik kit harddisk-nya. Buka keempat sepruk untuk melepas harddisk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya. Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang saya akan mulai install! Klik Installer Klik Next Saya buat partisi dulu Klik Next Klik tombol ini untuk menjalankan aplikasi manajemen partisi Pilih terlebih dulu Klik New Tentukan ukuran partisinya Saya akan beli 120GB untuk partisi root dengan file system ext4 Klik OK Pilih partisi yang masih kosong Klik New Untuk partisi data, file systemnya saya pakai ntfs Klik OK Lalu klik Apply Klik Apply Pending Operation Klik OK Close untuk kembali ke Installer Partisi SD A1 digunakan untuk partisi root Lalu klik Next Klik Yes Klik Next Computer Name diisi sesuai keinginan Maaf kalau gambar videonya kurang bagus Karena ini langsung saya rekam pakai kamera Bukan menggunakan screen recorder atau screen capture Klik Next Time Zone sesuaikan tempat kalian tinggal Klik Next Isi username sesuai keinginan Isi username sesuai keinginan Isi password Isi password lagi untuk konfirmasi Auto login saya aktifkan Klik Next Tunggu prosesnya sampai selesai Proses sudah selesai Klik Finish untuk Restart Sampai jumpa MX Linux sudah terinstall Sekian Jika bermanfaat bisa klik tombol like dan subscribe-nya Terima kasih Terima kasih